Halo guys kembali lagi di channel saya Namun sebelum melanjutkan pembahasan video ini Mimin ingatkan kembali ya Yang belum subscribe, Mimin tunggu subscribe-nya Dan yang sudah subscribe, Mimin doakan Semoga rejeki anda berlimpah ruah panjang umur dan selalu, amin Kali ini Mimin akan coba melanjutkan pembahasan tentang sinetron ikatan cinta yang akan tayang nanti malam ya guys Jadi tadi malam tuh, Mas Al sempat menyebutkan nanti malam kita titik-titik apa ya yang dimaksud Mas Al kira-kira Yang Mimin harapkan sih, nanti malam Mbak Andin sama Mas Al itu akan tidur bareng romantis tanpa pembatas ya guys Sama gak sih, baper nih Oke deh, kita lanjutkan pembahasannya ya Jadi, menurut info yang Mimin terima, nanti malam tuh Mas Al akan mengajak Mbak Andin untuk dinner dan pergi ke satu tempat Nah kita lihat disini ya guys, Mas Al tersenyum manis mengajak Andin bicara dan mengobrol Tapi kira-kira untuk kelanjutannya ini, Mas Al akan romantis terus gak ya sama Mbak Andin? Nah kita tunggu saja ya guys, yang jelas Mas Al sekarang sudah makin dekat sama Andin Di sisi lain, Elsa akan gagal untuk menggagalkan usaha Aldebaran ya guys Mengadopsi hak asuh Rena Jadi disini, Ibu Panti tidak akan percaya omongan Elsa yang sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu Dan info yang Mimin terima, hak asuh Rena akan kembali lagi sama Aldebaran ya guys Hore, jadi Rena bisa berkumpul kembali kepada Aldebaran dan Andin Karena info yang Mimin terima juga di Panti Asuhan, Rena sakit karena teringat terus sama Aldebaran dan Andin Dan di lokasi syuting sudah nampak loh guys, ada tulisan Welcome Home Rena Itu berarti hak asuh Rena akan kembali lagi sama Aldebaran dan Andin Seneng ya guys dengernya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa share, like dan komen ya untuk perkembangannya Terima kasih Sampai jumpa